Sesuatu itu terasa indah jika belum dimiliki. Sebelum punya tuh ya Masya Allah memang. Begitu nanti tak jadi udah tuh. Kita sering bilang kita nih bersyukur, bersyukur, bersyukur. Satu, ingat siapa yang memberi. Kalau saya memperhatikan bersyukur ini, saya ingat dua-duanya. Satu, pasti Allah kan. Yang kedua, saya ingat juga orang yang memberi. Kita ingat-ingat siapa yang pernah berbuat baik. Siapa yang pernah berbuat baik kepadamu, maka usahakan. Sebisanya, semampunya, balas kebaikan orang kepadamu. Pakai apa? Harta, tenaga, dan doa. Pilih. Tiga-tiganya, keren. Jadi nomor satu, definisi bersyukur apa? Ingat siapa yang memberi. Nomor satu, pasti Allah. Dua. Di, jaga, dan dirawan. Suka atau tidak. Antum terima atau enggak. Sesuatu itu terasa indah jika belum dimiliki. Barang-barang itu akan nampak bagus kalau belum punya. Begitu sudah punya, B aja. Betul enggak? Sama kayak orang mau mendapatkan jodoh. Cobalah tengok waktu dia nak nikah itu. Statusnya udah, nak. Ibu bunuh begini, nak. Bila dia punya anak nih. Oh, rupa dia lagi halus. Ada kan yang statusnya udah, nak-nak, dok. Ada yang, enggak boleh ngasih sebuah nama ya. Bila dia kawin, saya bilang, Oh, dia lagi berhayal seolah-olah. Nanti ini status ibumu. 20 tahun yang lalu. Saat ibu masih halus. Itu loh, Bire-Garang. Gladivers. Iko banget, Bire-Garang. Gimana kalau Gladivers ini? Saiki, Wak. Jadi, sebelum punya tuh ya, Masya Allah memang. Begitu nanti, Naja, Ngi, Uda, Tung. Nah, gitu lah gira-gira musiknya tuh. Soundtracknya langsung beda. Pernah denger lagu Titanic yang falas tuh? Kan banyak tuh di TikTok tuh, di Instagram. Lagu Titanic tuh, tapi yang versi falasnya tuh. Nah, gitu lah gira-gira. Inna, apa inna? Kal? Kapan? Kalau belum. Begitu sudah kejadian? Inna, lillahi, lillahi, lillahi. Maka, kalau sudah dapat, Jaga. Rawat baik-baik. Pasangan. Kita perlu jatuh cinta kepada orang yang sama berulang-ulang. Rumusnya begitu. Nah, yang ketiga, terakhir penutup. Definisi syukur adalah digunakan untuk untuk kebaikan. Digunakan untuk hal-hal yang membahagiakan yang 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 antum dikasih baju. Dipakai, gitu. Terus kasih tau sama yang ngasih. Ini baju dari antum dipakai, loh. Saya kemarin dikasih jaskat ini kan. Saya bilang, saya izin ya, pakainya besok subuh, saya pakai sholat subuh. Perdana, keluarnya sholat subuh. Pakai SMK. Nyenangkan hati yang memberi. inilah definisi syukur. Tapi kalau yang saya pakai orang ngasih, lalu enggak dipakai, sedih enggak? Allah juga begitu. Dikasih mata, enggak dipakai untuk lihat Quran. Dikasih telinga, enggak dipakai untuk dengan kesehan. Dikasih apa? Dikasih mulut, kok ngomongnya yang jelek-jelek. Dikasih hati, kok busuk terus, dengki, dan segala macam. Maka Allah bilang, kok ini barang-barang titipan aku dipakai untuk hal-hal yang justru aku tak suka. Kira-kira ditambah atau di azab. Lawannya bersyukur tuh kan, kalau bersyukur maka ditambah. Kalau tak bersyukur, dibantai di azab. Betul nggak? Harusnya kalau bersyukur ditambah. Kalau tidak bersyukur berarti dikurangin. Itu dong hitungannya. Tapi bab syukur ini nggak main-main. Apa? Don't play-play gitu lah. Apa? Don't play-play. Bayangin ya, dikasih mulut harusnya bisa dipakai untuk dikit. Subhanallah, Alhamdulillah, walailah, ilhamdulillah. dipakai untuk delelekan orang, dipakai untuk perasaan keburung. Allah kira-kira marah. Yang punya mulut loh. Kita baru ngasih baju sekali, kadang-kadang berharap baju itu dipakai, dipakai, dipakai. Tak pernah dipakai. Kesal gitu. Alhamdulillah, tidak usah dikasih lagi. Nah, rupiah alamin, untungnya tidak begitu. Banyak nikmat Allah yang berikan ke kita, kita tidak gunakan semaksimal mungkin. Maka tadi saya bilang, kalau babnya syukur, nikmat apalagi yang belum disyukur. Saya pergi ke tempat kondok Tuna Netra. Di situ saya belajar betapa berartinya mata. ada statement yang bikin saya merenung dan saya ingat sampai sekarang. Padahal obrolan ini sudah sangat lama sekali. Ustadz yang memimpin pondok Tuna Netra itu, saya pernah tanya, Ustadz, saya dengar, kalau Allah takdirkan antum, dia ini kan pimpinan pondok Tuna Netra. Suami dia, dia Ustadz itu Tuna Netra, istri Ustadz ini juga Tuna Netra. Lalu, saya tanya sama beliau, seandainya Allah takdirkan antum itu bisa melihat Ustadz. Ya, kuasa Allah ya, istrinya Tuna Netra, dianya Tuna Netra, anaknya itu normal, awas, bisa melihat. Seandainya Allah takdirkan antum bisa melihat Ustadz, kira-kira apalah yang pengen antum melihat. Tahu enggak jawaban ini. Ini udah lama, 2013, 2014, 2012, Allah saya ketemu beliau. Beliau bilang seandainya Allah takdirkan, saya bisa melihat. Maka yang pertama kali pengen saya lihat adalah huruf-huruf Al-Quran. Jadi, melihat huruf-huruf itu jadi do'el, dia. Jadi, cita-cita dia. Jadi, dia enggak kepikir mau lihat pemandangan, mau lihat gunung. Dia cuma pengen lihat huruf kayak gimana sih? Karena selama ini dia bilang, saya cuma merambah. Huruf Ba itu begini, huruf Ba itu begini. Dirambah aja. tapi bentuk aslinya huruf itu tuh, saya enggak tahu. Kayak gimana lah huruf Al-Quran. Itu mana? Ada masuk dalam list do'el kita? Ada enggak? Cita-cita saya adalah melihat huruf Quran. Ada? Anaknya tiga dah sekarang. Lahir normal, Masya Allah. Dan, bisa melihat semua. Saya pergi lagi ke Jogja. ke pondok Darul Asom. Pondoknya Tuna, Rungu, Tuli, dan Bisu di Jogja. Daerah Sleman. Itu anak-anak menghafalkan Quran pakai bahasa isyarat. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai 19 huruf. 19 isyarat yang dihafalkan. Dan anak-anak itu bisa hafal mut'in plus tulisannya sekalian. jadi kalau orang menghafalkan Quran. Biasanya cuma lisan. Anak-anak Tuna Rungu ini bisa nulis, bisa menghafalkan membacakannya plus bisa menuliskan. Jadi, keimlah gitu. Dan, tidak ada salah lho. Ajih, betul. Terkagum-kagum gitu. Terus saya nanya, ini kalau Azan gimana kodenya? Kan, kalau Azan itu kan suara. gimana lah manggil Azan? Pakai lampu. Tik-tik-tik gitu. Jadi kayak kode morsa tuh. Lampunya kedip-kedip gitu. Nah, kalau lampunya kedip-kedip berarti sudah masuk waktu sholat. Ya Allah, saya bilang mungkin secara fisik Zulhirot anak-anak ini adalah tuli. Tapi baktinannya baktinannya mereka bisa mendengar. Betul kan? beri-pikinan di sini. Tunggu